Sebanyak 12 siswa SDN 1 Durian Payung Bandar Lampung diduga keracunan jajanan di kantin sekolah. Kepala Sekolah SDN 1 Durian Payung Solastri mengatakan, pihaknya membenarkan adanya 12 siswanya yang diduga keracunan jajanan di kantin sekolah. Untuk informasi lebih lengkapnya, akan dilaporkan Rekan Bayu Saputera Wartawan Tribun Lampung untuk Anda Pemirsa. Rekan Bayu, silakan laporan selengkapnya. Iya, benar istilah kejadian keracunan makanan di Bandar Lampung, tepatnya di SDN 1 Durian Payung, Kota Bandar Lampung. Terdapat sekitar 12 orang atau 12 siswa yang diduga mengalami keracunan makanan siap saji atau makanan ringan. Yang mana berasal dan keterangan dari Kepala Sekolah SDN 1 Durian Payung mengatakan, Solastri mengatakan bahwasannya benar, bahwasannya ada 12 siswa yang diduga mengalami keracunan akibat mengonsumsi makanan siap saji yang berada di kantin sekolah. Berasal dan keterangan tersebut, ada sebanyak 12 orang tersebut di antaranya kelas 5 dan kelas 6 SD. Kemudian berasal dan keterangan dari pemilik warung, yaitu Julia, ia mengatakan bahwasannya makanan tersebut berbentuk seperti stik sosis. Yang mana makanan tersebut ia belinya dari daerah atau di pasar kangkung Kota Bandar Lampung. Ia menjual kepada anak-anak tersebut sebesar 2 ribu setiap makanan tersebut. Dan dijelaskan oleh Julia, ia tidak tahu pada akhirnya sebanyak 12 orang mengalami muntah-muntah di sekolah dan langsung dilarikan ke rumah sakit Cokrodipo, Kota Bandar Lampung. Kemudian dari pihak kepolisian, saat Reskrim Polesta Bandar Lampung, melalui Kas Reskrim Polesta Bandar Lampung, Kompol Muhammad Henrik Aprilianto, ia mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan terhadap dugaan keracunan 12 orang setelah memakan makanan jenis sosis stik tersebut. Begitu rekan Istina kembali ke studio. Terima kasih rekan Bayu Saputra Wartawan Tribun Lampung atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut kami tampilkan pembancara wartawan kami bersama sejumlah pihak terkai. 4 tahun ya? 4 tahun di SD sini. Bu, yang dibeli anak-anak tadi apa sih, Bu? Apa ya, bacaannya ya? Ibunya lupa lah. Stik-stik itu? Iya, bebang-bomba stik gitu. Itu ada berapa banyak anak yang beli itu, Bu? Banyak yang beli, tapi yang beli banyak. Tapi yang kena ya itu, cuma berapa orang kan? 10 atau 12 orang gitu. Nah, kalau untuk kena itu kayak mana, Bu? Pusing atau gimana, Bu? Saya, karena saya posisinya di dalam, saya nggak tahu. Katanya ada yang muntah gitu loh. Muntah aja saya nggak ngedengar, kalau pusing, muntah, jemual gitu. Itu aja yang saya dengar. Jualan baru kali ini apa? Baru kali ini, baru kali ini. Oh, jualan itu? Baru hari ini saya beli. Beli itu? Beli itu di mana gitu? Di pasar kampung. Oh, itu kayak stik gitu ya? Modanya kayak apa ya? Kayak pedes, kayak sosis loh gitu. Masih potong kecil-kecil itu. Untuk korbannya sudah kita datangin di rumah sakit Corodipo, ada 12 orang. Terkait dengan adanya dugaan keracunan yang bersangkutan makan cik-cikian dari kantinnya. Untuk itu, pihak kantin sudah kami lakukan interogasi. Lalu, dia beli dari mana? Dari petoko di salah satu di pasar kampung juga sudah diinterogasi. Setelah itu, hasil lab daripada siswa yang keracunan tadi, mungkin diambil darah. Karena kita mengambil sampel dari makanan, dari muntahannya kan sudah di kamar mandi. Di sekolah apa tadi, Bu? Di situ, 12. 12. Kelas berapa, Bu? Kelas 56. Kelas 56. Itu habis beli makanan di kantin, Bu? Iya, beli makanan di kantin. Itu minum, ya, ST, ST buat. Sudah itu ada yang ke sarapan juga. Mungkin ya campur apa, tapi udah di tangannya udah. Udah mulai membaik di rumah sakit, Bu? Udah, udah, ada yang orang. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.